assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini saya akan menjelaskan dan menerangkan proses pembuatan paludarium nano ukuran ini seperti ini dengan budget sangat minim yaitu cuma 40.000 rupiah 40.000 itu sudah termasuk dengan ring akuarium ini Oke berikut videonya oke kita langsung saja mengutur dan dengan memotong fiber talang air atau bisa dengan bahan yang lain bisa diganti dengan bahan lainnya bisa asal bahannya kuat pokok dan pahan terhadap air sehingga awet yang tidak mudah rusak potong sesuai dengan ukuran tank atau aquarium yang akan digunakan kemudian potong sebagian jadi buang sehingga ada celah diantara bagian fibernya sehingga terlihat seperti ini ada lubang di tengahnya sehingga ada celah diantara bagiannya buat lagi potongan yang sama di bagian lainnya sehingga hasilnya seperti ini bisa terlihat ini batu split atau batu cor untuk bangunan yang bahan bangunan langsung tempelkan saja pada biber batu yang tadi tempelkan batu menggunakan lem korea dan tambahannya bisa menggunakan kapas atau tisu pada celahnya untuk memperkuat ini baru dasar sebagai fondasinya dan menggunakan batu yang agak besar agar lebih kuat ini baru dasar sebagai fondasinya dan menggunakan batu yang agak besar agar lebih kuat di bagian celah juga tempelkan batu agar terlihat celah batu terlihat seperti alami celahan batu alami dan tidak lupa berkuat dengan menggunakan tisu dan lem korea ini sudah hampir penuh tertutup batu tinggal bagian celah kecil menggunakan batu ukuran kecil supaya tidak terlihat bagian kosong kosong pada biber oke dengan finishing bagian tertentu supaya terlihat lebih alami dan lebih kuat dengan penambahan tisu dan penambahan lem di area tertentu yang bisa memperkuat bagiannya oke hardscape nya sudah jadi seperti ini pasangkan hardscape pada aquarium yang sudah disiapkan menggunakan lem agar kuat tambahkan juga spon untuk musa pada celah batu untuk media penyerap dan penyimpan air air akan tetap lembab saat sudah ada tanamannya penambahan spon tidak usah menggunakan lem agar fungsinya lebih maksimal tapi simpan serapi mungkin dan tidak mudah terlepas letakkan pada celah-celah batu jadi seperti ini setelah dimasukkan aquarium dan penambahan sponnya ini sudah siap menambahkan media tanam dan tanamannya ini sudah selesai untuk menambahkan media tanamnya dan menambahkan tanamannya saja untuk hardscape ini sudah selesai dan siap diberi media tanam dan tanaman sebelum menambahkan media tanam dan tanaman semprot agar untuk penambahan media tanam dan tanaman akan dilanjutkan di video berikutnya terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe selamat menikmati